Masyarakat yang tadi menyatakan bahwa program ini ditunggu-tunggu dan sangat bermanfaat dari masyarakat. Satu, menjaga pasokan, dan dua, menjaga stabilitas. Kita itu menyediakan dari beras, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, minyak. Enam kebutuhan bahan pokok ini kita siapkan semua. Nah, program ini akan berkelanjutan, masih ada sekitar 18 kali lagi program gerakan tangan murah di Provinsi Sulawesi Barat. Di tingkat Provinsi, nanti Kabupaten dan Kota juga akan diadakan di masing-masing. Alhamdulillah, masyarakat merespon dengan sangat positif program Komunitas Sulawesi Barat. Terima kasih.